Oh, jadi kemana-mana pake tongkat? Iya. Oh, gitu. Nenek Isa. Di usianya yang tidak lagi muda, dan raganya yang semakin rapuh, Nenek Isa rela menempuh perjalanan sejauh 7 km. Menjinjing sayuran segar di keranjang tuanya. Meskipun kakinya tidak sekuat dulu, namun guratan semangatnya selalu terpancar dari wajahnya. Dan dengan penuh keikhlasan, Nenek Isa rela menjadi tulang punggung menggantikan suaminya yang kini sulit untuk berjalan. Tanpa mengeluh, Dengan sabar, pantang lumis. Terima kasih. Akhirnya kami sampai ke dalam, ini ceritakan ke Aki tadi dapet apa bapak tadi Alhamdulillah dapet uangnya di San Pasar ya Nenek Isa coba menceritakan apa yang terjadi sama kakek Alhamdulillah kakek senang menerima rezeki yang hari ini Nenek terima kaki dirumah ngapain aja ya enggak apa-apa dulu kakinya lagi sakit sakit-sakit ya tak kita Oh jadi kemana-mana pakai tongkat iya berapa mana anak-anak anak-anak kenang empat ada anaknya sebelah yang meninggal berarti meninggal berapa tujuh sisa empat iya kemana sekarang yang empat anu disana jauh 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 anu dua manu ya dong deket mata anu agung adua ada yang deket di sini Alhamdulillah masih suka urusin ya makasih gitu ya emang anak-anaknya kerja apa kulit-kulit naik kulit sepatu Oh alhamdulillah dia kerjaan ini Alhamdulillah kalau aki umurnya berapa 9 9 90 ya kakek sejak kapan sakitnya kakinya bulan ini aja nih udah ada udah ada 5 bulan 5 bulan mak kalau beli beras sehari belapa liter sehari-hari ya cukup-hari ini sudah beli beras kalau ada beras mau tuh maunya alhamdulillah Alhamdulillah nyenenyak, kita simak, beras, minyak, kopi, Alhamdulillah nyenenyak. Oh, kita ajak kemana-mana nyenyak. Senang sekali Nini, Alhamdulillah. Begitupun Aki, senang sekali menerima sembako ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah nih Nini gak beli beras untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu. Cukup buat kami berdua, uangnya bisa disimpen buat berobat, katanya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini buat Aki nih, diganti ini. Ya, diganti Alhamdulillah nyenyak. Sampai akhirnya tim kami menyiapkan kejutan. Satu buah tongkat baru, dan dua keranjang buat Nenek jualan. Alhamdulillah, tongkatnya diterima, begitupun keranjangnya. Nenek senang sekali, terlihat sekali. Bahagianya menerima keranjang baru, begitupun kakek. Sampai dia bingung harus bilang apa. Kalau Aki, berobat, biasanya berapa? Habisin berapa duit? Ayah 30, ayah 50. Sama, Nenek. Ya, sama, sama si Nenek. Di mana biasanya berobatnya? Ini yang ke epotek, Nek. Cukup uangnya dari jualan sayur? Nah, itu cukup, itu cukup, ini cukup, ini Mama. Ma, ya Tah. Ayah Rizky. Ma, Aki. Ya, Alhamdulillah nyenyak. Buat robot, buat tambahan modal. Ya, makasih, Nenek. Buat apapun yang bisa meringankan beban Aki sama Nenek. Ya, makasih. Ya, Nenek. Nenek, Nenek. Buat apapun yang dikusin, Nenek. Makasih, Nenek, Nenek. Sudah, jangan lupa. Ya, sahabat tangguh. Satu lagi, sosok panggung kita, Nenek Isah, 85 tahun, tapi masih gigi berjuang mencari Rizky, walaupun suaminya sedang sakit. Ya, makasih. Tapi Nenek dengan sabar, dengan ikhlas, perjualan setiap hari, walaupun hanya Rp50.000 sehari, tapi itu buat mereka sudah bersyukurnya luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Nenek Isah, bahwa kehidupan bukan hanya soal harta, tapi dengan rasa syukur, apapun yang sudah kita dapatkan, itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mereka tidak bisa memilih untuk terakhir kekurangan dan hidup adalah tenang kesabaran. Ya, Makasih. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Alhamdulillah. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Ya, Makasih. Ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang. Saya Zia Lata, sampai jumpa. Amin. Aku pamit. Ya, ya. Ya, ya. Sehat-sehat. Mau duain ya, Makasih. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.